Penertiban pedagang kaki lima di Deli Serdang, Sumatera Utara berakhir icu. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan pedagang kaki lima yang memakan badan jalan. Sebelumnya ratusan warga desa Bandar Khalifah percut seituan Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi kantor camat. Warga memprotes semakin menjamurnya pedagang kaki lima di Pasar Gambir yang memakan badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Mengetahui kedatangan petugas, para pedagang pun panik dan langsung mengamankan barang dagangannya. Aksi tarik-menarik pun tak terhindarkan. Pedagang yang tak terima barangnya diamankan pun berusaha merebutnya dari petugas. Saya syukur, saya bersyukur atas dukungan masyarakat. Namun kami juga punya kendala, kami juga punya batasan. Tadi disampaikan di Bukaterina, ini Pasar Pagi. Terima kasih gagasannya. Kita akan mainkan di pagi hari. Terima kasih Pak Ramadhan, terima kasih. Sebelumnya warga sudah berulang kali memprotes PKL itu. Sementara itu camat mengaku permasalahan ini takkan selesai jika masyarakat tidak mendukung programnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AI News, melaporkan.